Halo, saya Dr. Nugro Setiawan, Spesialis Andrologi, Rumah Sakit Premier Gintaru. Impotensi atau disfungsi ereksi adalah kondisi pria yang tidak bisa mengadakan dan mempertahankan ereksi yang sangat keras, kalau istilah kedokterannya, scoring 4 untuk melakukan hubungan seksual yang memuaskan dan selesai. Banyak studi dengan resiko impotensi, memang meningkat seiring bertambahnya usia atau dengan banyaknya comorbid daripada si pria itu, seperti hipertensi, stroke, diabetes, stress, dan pola hidup yang mereka lakukan yang tidak sehat. Secara medis, impotensi ini harus diobati menurut penyebabnya. Penyebab yang terbaru dikatakan bahwa 95% penyebabnya adalah gangguan kesehatan awalnya, bisa pembuluh darah, syaraf, atau hormonal, yang nanti akan diperberat dengan faktor psikologis. Metode penanganan impotensi bermacam-macam. Sebelum lini 1 dilakukan adalah 1, dokter ini punya kewajiban cari penyebabnya. Lini 2 boleh diberikan obat selama tidak ada kontraindikasinya adalah obat golongan PDE5 inhibitor. Lalu lini 3 ada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu dengan injeksi enterakavernus atau dengan MIUS. Lini 3 kalau misalnya dengan lini 1, 2 tidak terjadi perbaikan, maka bisa dilakukan pembedahan. Sehingga angka keberhasilan dari pengobatan impotensi ini sangat besar karena ilmu kedokteran yang demikian majunya. Terima kasih telah menonton!